Halo Boboers, kembali lagi di channel BoboCantik.com Channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling Mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner Ikutin perjalanan Bochan melalui Youtube, Instagram, dan juga TikTok BoboCantik Biar gak ketinggalan info-info terus seputar traveling Ngejakarta lagi bareng Bochan Kali ini Bochan mau ngajak Boboers nginep virtual di Hotel Bintang Mewah Tapi ini bukan sembarangan bintang mewah Karena hotelnya ini punya banyak karya seni di dalam hotelnya Terus juga Boboers nanti bisa ikutan art tour Pokoknya staycation kali ini akan sedikit berbeda Karena gak cuma staycation biasa Kita juga bakal makan-makan Soalnya maklum Boboers Bochan kemarin abis lahiran Dan ini adalah hotel terakhir yang Bochan inepin sebelum melahirkan Jadi kayak mau malakin pak suami nih harus makan di hotel mewah Harus nginep di hotel mewah gitu kan Dan katanya reward lah ya Bentar lagi mau bertaruh nyawa untuk melahirkan manusia baru Jadi kita mau nodongin pak suami nginep di sini Nah kemarin Alhamdulillah Udah seminggu yang lalu Bochan udah selesai melahirkan Dan anak ketiga udah sehat selamat semua Udah keluar dari rumah sakit Udah Alhamdulillah banget Boboers bersyukur Bisa melahirkan di usia 37 weeks Lebih cepet sih Tapi ya udah jalannya Yang penting akhirnya sehat selamat semua Terima kasih buat Boboers yang kemarin juga udah doain Terima kasih om dan onti-onti online Dan kita sekarang lanjut ya Kita mau review hotel yang namanya Raffles Jakarta Ini Bochan juga udah cukup lama Pengen nginep di sini dan akhirnya kesampaian Dan seperti biasa sebelum kita sampai ke hotelnya Kita mau infoin dulu pesen hotelnya ini lewat mana Selalu dong pesen hotel, villa, apartemen, apapun itu Lewat aplikasi tiket.com Apalagi sekarang ada JHT Jaminan harga termurah Kalau Boboers nemu hotel, villa, atau apartemen yang lebih murah Dengan jaminan harga termurah dari tiket.com Diganti selisihnya dua kali lipat dengan tiket points Dan untuk Raffles Jakarta ini Harga kamarnya mulai dari 3.300.000 per malam Untuk tipe kamar Deluxe King Pemandangan Kota Terus juga ada tipe Premier King Pemandangan Taman Ini harganya sekitar 3.700.000an Dan next ada tipe Sweet King Ini harganya 4.800.000an Catat ya, harga bisa berubah sewaktu-waktu Kalau kemarin Bochan tuh ambil tipe Deluxe-nya aja Udah mewah banget Boboers Pokoknya buat Boboers yang mau liburan ke hotel mewah Dengan harga murah Pesannya harus di aplikasi tiket.com Karena masih ada ekstra diskon lagi Hingga 500.000an Kalau pakai kode promo Bochan 500k dan Bochan Stay Kuponnya bisa buat nginep kapan aja loh Masa berlaku kupon sampai dengan 31 Desember 2023 Nah kemarin Raffles Jakarta ini kan harga awalnya 3.300.000an ya Setelah dipasangin kupon Bochan 500k Dapet diskon langsung 230.000an Netnya jadi 3,1 jutaan aja Lumayan kan diskonnya Oh iya buat Boboers yang mau liburan ke luar negeri juga bisa loh Pakai kode Bochan Stay 500k buat dapetin diskon Up to 300.000an dengan minimal transaksinya 500k Jadi liburan kemana aja Kapan aja Pesan tiket liburannya di tiket.com sekarang Dan akhirnya kita udah sampai di Raffles Jakarta nih Boboers Ini pintu masuknya agak sedikit memutar ya Tadi kan kita lewat jalan depan tuh Kita muter ke belakang Nah ini pintu masuknya di sebelah sini Ini security checknya juga ketat Dan itu ada abang ojol lagi mau nganter paket tapi Kalau Boboers bertanya-tanya bisa pesen ojol atau enggak Kayaknya bisa ya Tapi kayaknya gak perlu pesen makan juga Kalau nginep disini Soalnya tuh hotelnya kan punya akses ke mal Jadi Boboers mau cari makan atau mau cari jajanan juga gampang Nah kita turun langsung bagasi Nah penampakan hotelnya seperti ini Tinggi menjulang Megah dan mewah Ini adalah hotel satu-satunya Raffles ya Di Indonesia Raffles Jakarta Nah kita masuk Nah ini securitynya perhatian banget Boboers disarankan buat masuknya tuh lewat pintu yang gak pake scanner Karena takut radiasi sedang hamil gitu kan Nah itu Boboers nilai bener-bener itu poin plus juga Terus untuk parkirannya Ini walaupun dia satu gedung gitu ya Sama mal Tapi parkirannya tuh dipisah sama mal Hotel sama mal Parkirannya dibedain Jadi Boboers gak perlu Cari parkiran sempit gitu Tenang Ini dibedain banget parkirannya Terus untuk akses menuju ke lobbynya juga gampang Dan ada security checknya juga Jadi keamanannya terjaga Terus ini lift buat menuju ke lantai lobby Dan parkirannya itu ada beberapa lantai cukup luas Enak sih parkirannya Aksesnya juga gampang kok Ini nilai plusnya juga Dan kita udah sampai di lantai L Ini lantai tempat lobbynya Tuh liftnya dibedain ya Antara lift menuju parkiran sama lift ke kamar itu dibedain Nah ini pintu masuk yang dari depan tadi nih Boboers Cuma kita kan dari parkiran Nah disini ada ruang tunggu Terus di depan itu ada the writer bars Nanti kita cobain after nanti disana ya Dan Bocham sih langsung takjub pas masuk ke area sini Jadi kalau Boboers masuk dari depan Itu langsung kagum deh sama lorong yang punya chandeliernya Chandeliernya tuh unik banget tuh Kristal-kristalnya Warnanya tuh bagus Bendarannya juga keliatan unik dan mewah Dan disana tuh di ujung ada lukisan dari Maestro Hendra Gunawan Ini kalau gak salah nama lukisannya Ibu menyusu ya atau apa gitu Tapi ya intinya lukisannya tentang bayi menyusu lah Nah disebelah sini Ini tuh tempat check-innya Jadi kita check-in juga sambil duduk Nah kalau Boboers harus nunggu tenang Gak perlu khawatir Ada tempat nunggu yang nyaman banget di belakang sini Dan kita lihat detail lukisannya ya Itu dibikin dari mozaik gitu Boboers Udah selesai check-in Sekarang kita mau langsung menuju ke kamar Ini kita diantar sama butler servisnya Hotelnya salah satu ciri In buat hotel bintang 5 beneran atau gak Adalah dia punya butler atau gak Nah terus si Raffles ini Bocham di handle sama 3 butler Ada Mbak Pinkan, Mas Ajil, sama Mas Ardi Dan mereka tuh sangat baik-baik dan penuh perhatian Jadi beneran kayak di treat secara personal gitu deh Dan kita udah sampai di kamar Ini kamar bochan ada di nomor 2210 Kamarnya ini tipe yang paling standarnya Tapi ini kamarnya udah mewah dan udah luas banget Boboers Jadi dari pintu masuk tadi Ini ada living room sama ada meja kerja Terus juga di sampingnya ini ada televisi Nah ini pintu buat menuju ke kamar tidur Nanti kita ubek-ubek semua ya kamarnya Untuk TV-nya ini ukurannya 43 inch Tapi ini masih TV kabel biasa Jadi belum bisa nonton streaming YouTube dan lain-lain Terus di tengah sini ada sofa dan ada majalah lah ya Buat Boboers buka-buka Terus di samping sini ini tuh mini bar Sama mesin kopi Dan yang canggih adalah ada dispenser dong Dispensernya kayak futuristik banget gitu Kayak dari masa depan Dan kalau dispensernya ini abis airnya Boboers tinggal telepon operator aja Bisa direfill Jadi gak perlu nyetok air minum lagi dari luar Hemat duit dan hemat sampah juga kan Nah ini kotak kopi sama teh Tuh dia pake mesin kopi Jadi Boboers bisa bikin kopi ala cafe juga Dan di atas sini ini tuh aneka gelas Gelasnya juga pilihannya gak cuma satu ngacem Ada untuk gelas air putih Ada untuk gelas wine Dan ini ada cangkir untuk kopi Nah di bawahnya ini tuh mini bar lucu ya Mini bar nya laci gitu Dan ini mini bar nya udah free Jadi Boboers bisa tinggal langsung nikmatin minumannya Minumannya juga cukup variatif Dan bukan minuman yang 5 ribuan ya Ini minumannya mahal Terus kita beralih ke sebelah sini Ini tuh ada foyer Dan ini ada lukisan lagi dari Hendra Gunawan Cuma gue jangan lupa Kalau ini nama lukisannya apa Pokoknya hotelnya tuh banyak banget karya seninya deh Dan di samping kanan sini Ini ada closet sama meja rias Buat dandan-dandan cantik gitu kan Terus ini buat naro koper biar rapi Terus disini tuh ada slipper Tapi slipper nya cuma boleh dipake di dalam kamar ya Karena ini hotelnya juga hotel bisnis Jadi beneran harus rapi gitu Sarapan juga harus rapi gitu kan Nah di dalam lemari Ini ada fasilitas iron board Ada laundry bag Sampai ada paper bag Pokoknya buat kenyamanan Boboers Yang bawa bag-bag kan tenang Udah disediain Nah ini paper bag nya warnanya orange Mengingatkan akan paper bag Hermes Jadi Boboers bisa tenteng dengan percaya diri Walaupun itu juga bukan Hermes gitu Tapi ini paper bag mahal nih Dari raffles gitu kan Kita beralih ke kamar mandinya sekarang Jadi untuk kamar mandinya tuh Ada akses dari depan Sama dari kamar tidur Nah ini yang dari depan nih Dari foyer Tapi nanti kita liat yang dari kamar tidur langsung aja ya Kita beralih dulu ke area master bedroom nya Nah ini kamar tidurnya Kelihatan nyaman banget dan mewah Terima kasih mas Ray udah dibukain Nah ini kamar tidurnya ranjangnya ukurannya super king Jadi buat tidur berempat itu masih nyaman Gak kebayang nanti kalau tidur berlibat sama bayi Itu perlu beneran pesen kasur Apa kasur khusus kayaknya Request baby crib Nah ini kamar tidurnya Di dalam kamar tidur itu juga ada televisi Tuh ini tv nya sama kayak yang di depan tadi Nah tv nya juga masih tv kabel nih Bobors Tapi channel nya juga lengkap Tuh Bobors bisa liat pilihan channel nya banyak Dari lokal sampai interlokal Interlokal internasional maksudnya Nah yang Bocon suka itu adalah kaca Kaca jendelanya ini lebar Dan yang paling keren adalah pemandangannya Tuh pemandangannya bagus Karena langsung menghadap ke taman Dan ini berasanya tuh kayak oase banget Di tengah Jakarta yang gersang Ada pohonan cantik seperti ini Terus juga ada kolam berenang panjang gitu kan Tuh air kolamnya juga keliatan menggoda banget Biru-biru berasa kayak lagi healing dimana gitu kan Padahal ini masih di tengah Jakarta Nah ini di samping tadi ada tombol untuk lampu-lampuan Tapi kalau untuk ordengnya itu masih manual Sekarang kita beralih ke kamar mandi Kamar mandinya juga luas banget Nih area bathroom nya juga tetap ada lukisan seninya Di samping bathtub nya Tuh keramiknya juga lucu ya Dihias gitu Bobo Aris Dan ini bathtub nya juga disediain garam mandi Enak sih berendepnya Jadi gak cuma pake saya bikin busa doang Tapi ada garam mandinya Dan ada lovahnya juga Bobo Aris bisa gosok-gosok Nah ini wash taffle nya Wash taffle nya Bagus ya Bobo Aris Cerminnya gede Wash taffle nya juga double Jadi gak perlu berebut Dan untuk anduk semua udah disediain lengkap Nah ini untuk pengingat sustainable nya juga pake kayu Terus ini amenities nya dia pake Noir Bold Itu wanginya juga enak Dan salah satu amenities branded Dan sekarang kita beralih ke area sebelah sini Ini ada shower terpisah Lengkap pastinya sama water heater Dan amenities sabun shampoo conditioner Semua juga lengkap Cuma ini botolnya gak boleh dibawa pulang ya Ingat Bolehnya cuma dipake disini ya Kalau mau refill Bobo Aris punya botol kecil Boleh disi ulang disini kan Terus disebelah sini tuh ada buttrop sama ada kimono juga Tapi khusus pemakaian di dalam kamar ya Nah ini klosetnya nih Bobo Aris Klosetnya tuh bisa dibilang udah smart kloset juga Karena untuk percebokannya tuh udah pake tombol Tapi untuk splash nya dia masih manual Dan kita udah selesai room tour Udah selesai liat bathroom Terus bedroom sampai living room Sekarang kita mau afternoon tea Afternoon tea nya itu ada di The Writer's Bar Itu ada di lantai L Dan ini afternoon tea nya Sosialita-sosialita Jakarta juga Bobo Aris Karena harga afternoon tea nya lumayan Lumayan berogok kocek Mulai dari berapa ya 500 ribu deh kalau gak salah Bobo Aris Cuma karena kita mau lahiran Kita todong aja Pak Sum Bocan mau ngerasain Gimana sih afternoon tea ala Sosialita Jakarta Katanya afternoon tea bayar 1 juta gak masalah Yang penting deal projeknya 5 MW Cuma ini nge-deal sama siapa gitu kan Ya udah kita nikmatin aja Nah ini nuansa di The Writer's Bar nya juga keren ya Tuh ini ada Ada kayak candelir gitu tapi ini katanya Dibikin air terjun dari langit Bobo Aris Tuh perhatiin deh bagus ya Dan untuk menu makanan di The Writer's Bar nya Bobo Aris bisa intip ini harga makanannya Pisang goreng 90 ribu Lumayan ya Nah ini menu makanannya nih Bobo Aris Tuh ada cemilan-cemilan yang akan disuguhin Nah harga afternoon tea nya tuh start dari 500 plus plus tadi Ada yang sampai 3 juta 900 Tapi itu dapet wine nih kalau gak salah Nah kita ambil yang 500 ribu Ini cemilannya Tuh cemilannya menggoda sekali Tapi Bobo Aris gak mungkin hafal namanya satu-satu kan Yang Bobo Aris tau ini ada sandwich Terus ada unagi Terus ini ada cake Cake apa ya Nah yang ini scone nih namanya Tuh ini enak nih dia homemade Terus ini ada minumannya Ada signature tea nya dari raffles Terus ada ginger tea apa gitu Nah ini kita cobain sandwich nya Sandwich nya kecil ya Tapi dagingnya berasa premium Tuh ini dagingnya berasa premium Jadi walaupun sandwich nya kecil Tapi tetep enak Dan ini sconec nya Tuh Dicocol pake selai Jadi dia ada yang Ada yang apa namanya Ada yang hambar sama ada yang lemon Tapi dua-duanya enak Nah kalau ini minuman Namanya Yuzu lavender Terus ini juga cake nya Dari lavender juga Dan liat belahnya satisfying banget Apalagi makan ya Ya kan Mantap Udah selesai afternoon tea Sekarang kita mau Tadinya tuh mau ke mall Karena jarang-jarang ke mall kan Mall dari Bogor Di rumah tuh jauh Nah ini pas banget Nginap samping mall Tadinya pengen keliling-keliling Tapi udah ngeliat Mall nya segera gini Kebayang Kebayang capek duluan Jadi yaudah deh akhirnya Bocan balik lagi Kita balik lagi aja ke hotel Kata pak suami Gak aman juga Kalo ke mall Gak aman apa ya Gak aman dompetnya Karena kalo ke mall Jalan-jalan Liat-liat Pengen gitu kan Nah nanti ditodong lagi dia Jadi lebih aman Mainnya ke kolam berenang Sama ke taman Karena gratis Gak ada yang bisa ditodong Gak ada yang bisa dibeli disini Nah anak-anak sih seneng aja Karena kolam berenangnya Asik banget tuh Bobo Kola berenangnya ada untuk Yang anaknya cetek kayak gini Terus disekelilingin juga pohon-pohon Dan untuk airnya Ini dingin ya Tapi tenang Ada jacuzzi juga Kalo Bobo harus Mau berendam air hangat Pokoknya sore-sore Berenang disini seger Siang-siang juga lebih seger sih Nah sambil nungguin Anak-anak berenang Pak sum jalan-jalan Liat Taman-tamannya Karena ini taman yang keliatan Dari atas tuh penasaran kan Dalamnya Dikelilingin kayak apa gitu Bentukannya Ternyata kayak gini Tetep rapih Tetep cakep Dan hawa healingnya Berasa ya Bobo harus Jadi walaupun Di tengah Jakarta gitu Masih Dapet suasana Healing ke kota mana gitu kan Terus disini juga banyak Karya seni Ini ada Sculpture Namanya Ini Diambil dari lukisan Tapi ini terbuatnya dari batu Jadi temanya sama kayak Dari lukisan Tapi Bedanya ini patung gitu Dan di taman ini Totalnya katanya ada 5 sculpture Tuh lucu Beda-beda Bentuknya Dan di Kelilingnya keliatan gedung pencakar langit Keren banget ya Liat deh Suasana sorenya bagus banget Disana keliatan Pendaran jingga Dari Matahari terbenam Terus disini juga ada Playground Buat anak-anak Seru nih Mereka bisa main-main disini Besok siang Kita cobain ya Sekarang mereka berenang dulu Tuh Ini ada tempat main Buat crew chills Ada ayunan Bisa sambil jalan-jalan Dan hirup udara Dari tamannya ini Nah udah dikelilingin Ternyata nembusnya Ke kolam lagi Boboars Tuh Lumayan sih Jalan-jalan Sore disini Bisa jadi Jojing track juga Gitu kan Nah di ujung sini Ternyata ada kolam cetek juga nih Buat anak-anak Cuma anak bocan Gak mampir kemari Mereka mampir di ujung sana aja Tuh Kolamnya juga panjang Jadi beneran Oase banget Di tengah Jakarta Ada kolam sepanjang ini Airnya menggoda Terus di sekelilingnya Pohonan cakep gitu kan Kedalaman kolam renangnya Tadi 1,4 M ya Boboars Jadi masih aman buat Yang semampai Tingginya cuma 150an Dan Dan selesai berenang Balik-balik Kita dapet komplimen Tuh Ada cake Nah kalau yang coklat Eh kalau yang ini Yang kue ini Beda nih Boboars Ini katanya Cake pengantar tidur Baik banget ya Mereka perhatian Jadi beda Itu nganternya agak malem Sama yang kue tadi Nah ini suasana malam harinya Sekarang kita mau dinner Anak-anak udah Udah Abis berenang Udah ganti baju Sekarang kita mau dinner Kita mau dinner Di Arts Cafe Nah Arts Cafe itu Ada di sebelah sini nih Di lantai 1 Deket akses ke mallnya Tuh Ini jarang-jarang banget Bochan cobain Buffet dinner gitu kan Karena buffet dinner Di Hotel Jakarta itu lumayan Nah kita cobain Kita palak pak suami Untuk buffet dinner disini Yang spesial Dari buffet dinernya Di Raffles ini Itu adalah Menu sushi Sama sashiminya Jadi makanan Jepangnya Tapi kita lihat Restorannya dulu ya Restorannya juga Keren banget Emas-emas gitu Nah ini menu Menu makanan yang Spesialnya Ada di table Jadi Bobors bisa order Selain itu Banyak juga Pilihan menu Buffetnya disini Tuh ini kita lihat Makanan Indonesianya dulu Sayur-sayuran Capchai Bihun goreng Nasi goreng Ini potnya Kecil-kecil Tapi tenang Mereka selalu Stand by kok Mereka selalu Isi Selalu Ngecekin Mana yang kosong Langsung Direfill lagi Jadi walaupun kelihatannya dikit Bobors tenang Gak perlu takut Kurang Kalau kurang Masih bisa nambah-nambah terus Nah ini ada Salat Salat dari luar negeri Dan juga salat dari Indonesia Alias Rujak Terus ini ada Peek Nah kalau ini Aneka keju-kejuannya Bobors Kita pernah cobain ya Makan keju Di salah satu hotel Bintang 5 juga kemarin Pakai biskuit Pakai kacang Hasilnya tidak kenya Hasilnya tidak kenyang Mereka kok ngemil Hemat banget gitu ya Simple gitu Keju Kacang Biskuit Madu Sehat gitu Kita ngemil Bakso Mie ayam Seblak Beda-beda Beda kelas Beda pasar Nah kita beralih lagi Bobors Kita mau lihat Makanan apa lagi Tadi udah lihat Keju-kejuan Sekarang kita lihat Minumannya Ini ada 2 teh tawar Terus ada Ada sausnya juga Ada sirup maksudnya Jadi Bobors bisa bikin Iced tea Iced tea leci Atau Iced tea peach Pokoknya Bisa di Apa di Utak-atik sendiri Minumannya Nah ini buah-buahannya Ada yang Slice fruit Sama whole fruit Terus ini ada Jamu Jamunya Denied wine Artinya Tolak angin Ya kan Bener gak Denied wine Tolak angin Ya bener Setelah bocana cicipin Itu rasanya Jahe Kayak jamu-jamu Oke kita beralih lagi ya Kita fokus lagi Bahas makanannya Nah ini Tadi udah lihat Makanan Indonesia Ini makan westernnya Tadi ada Daging black pepper Ada ikan Saus lemon Terus juga Di sebelah sini Masih ada Aneka Sup-supan Kalau ini Soto lamongan Sup dari Indonesia Soto lamongan Di sebelahnya Ada paprika Bakar Terus ini juga Sayuran-sayuran Tapi dari versi Luar negeri Ini capcay Ya capcay lah ya Namanya Ada jagung bakar juga Tuh Pilihan Makanannya Banyak sekali Ini ayam nih Eh Roasted Kentang Kentang Bakar Nah ini baru Pasta Ayamnya tadi Udah Kelewat Dan yang spesial Adalah Sushinya nih Bob Wars Tuh Jadi Bob Wars Bisa ambil sushi Sepuasnya Kapan lagi Makan sushi Sepuasnya Ini salah banget nih Karena Pocen lagi hamil Jadi gak bisa makan sushi Gak bisa makan sashimi Kan Pocen ambil yang Buffenya aja deh Ambil dimsum Dimsumnya aja Yang untuk sushi Sama sashimi Untuk anak-anak Dan suami aja Nah ini dimsum Ini juga dimsumnya Enak sih Bob Wars Isiannya tuh Berasa gitu Nah ini Noodle station Terus juga ada Bakso nya Dan Ronde pertama Yang kita makan Adalah Nasi goreng Buat si adik Karena tetep harus Makan nasi Kalau gak makan nasi Kayaknya belum kenyang Gitu kan Terus ini ada pasta Buat pak suami Sama Ikan lemon tuh Dan Bocen Makannya dimsum Karena gak bisa makan sushi Aduh Ngiri banget nih Ngeliat si bocil Pada makan sushi Tuh Liat loh Ngiri banget Mereka bisa Bulak balik Makan sushi Sashimi Badi sepuasnya Bocen gak bisa Tapi yaudah Yang buffetnya juga enak kok Pilihannya banyak Bulak balik ke buffetnya aja Cuma kan tetep yang healer ya Tuh Ini fresh banget dagingnya Ini untuk sashimi Itu ada salmon Ada octopus Terus ada daging Ikan Apalagi gitu Bocen lupa Udah selesai makan malam Kita balik ke kamar Udah rapi dong Kamarnya tuh Udah di turn down service Keren banget kan Servisnya si raffles ini Jadi Nama rafflesnya tuh Bukan kaleng-kaleng Emang standar servisnya Beda Mulai dari Turn down service Terus juga Butler service Nanti ada Servis-servis lainnya Yang emang oke banget Dari si raffles Kamar mandi yang tadinya Udah basah Acak-acakan Udah kering semua Nah untuk internetnya Kita lihat ya Bobors Ini internetnya Kenceng Ukurannya sampai 50 Mbps Jadi Bobors Mau download Mau streaming Bebas Dan kita tidur Sambil Liatin Kelap-kelip Kota Jakarta Tapi Nggak keganggu Sama suara motor Ini salah satu Poin plus juga nih Karena Bocen Nggak Nggak bisa tidur Yang berisik Kena-kena alpot motor Kan Kalau disini enak Dan selamat pagi Suasana pagi Harinya Kita lihat Taman-taman lagi Yang cantik Dan kali ini Langitnya Jakarta Cukup biru ya Bobors Di atasnya Dan kita sekarang Mau sarapan Kalau udah Masuk ke Hawa-hawa sini Rasanya Udah Udah bakalan Puas makan ya Karena semalamnya aja Udah puas banget gitu kan Buffet dinernya Nah kita sarapan Sarapannya Ini Untuk 4 orang Terus Bobors bisa pilih Nanti Mau menunya apa aja Buffetnya tuh banyak banget Nah ini ada menu Bobors lihat ya Kalau ada menu kayak gini Itu Bobors bisa pilih Makanan Ini Tapi Jadi maksudnya Yang di menu ini tuh Dia nggak didisplay Di buffet Jadi Bobors bisa order langsung Sama staffnya Dan kita lihat menu Dan kita lihat menu pertama Yang paling deket dari meja Ini aneka keju Sama cold cut Tuh Terus Ini surganya nih Ini surga Kalau Bobors Makan di Kalau Bobors Sarapan di Raffles Jakarta Karena cakenya tuh Menggoda semua Lihat dong Ini cake-cake premium Tapi Bobors bisa makan All you can eat Tuh Menggoda semua Sumpah Ini Surga banget sih Bobors Tuh Enak-enak semua Pastrynya Aduh Bobors Kalau Pas sarapan disini Pasti puas banget Makanin pastrynya Cuma Cuma ya Konsekuensinya gula Dan karbo Kan Tapi kalau anak-anak Si surga mereka Nah ini ada cupcake Ada muffin Ada lapis Tuh Lapis surabaya Lapis legit Lapis emas Nggak ada Lapis emas Ini ada donat Donatnya juga bisa Di Mix and match Mau dibumbuin apa Ini Poin-poin Penting sarapannya Di raffles Itu tadi Dianik kapestrynya Itu Salah satu terbaik Dan Kita sekarang Mau lihat Menu buffet lainnya Tapi yang Dishoot pertama Kerupuk Kerupuk Nah ini nih Ini lama nih Bobors ngerekamnya Karena pilihan Menunya tuh banyak Jadi buat ngerekam aja Bisa setengah jam Lebih sendiri loh Tuh Nasi goreng Digoreng Opor tahu Dan ini ada Tumis jagung Potnya kecil-kecil Tapi ini berat nih Bukanya Lumayan Beneran kerabik Jangan Nanti sampai Lagi ngambil jatuh Aduh Udah malu Udah ganti Gitu kan Nah kita lihat lagi ya Benuh lainnya Tadi ada daging Ini ada ayam Kayaknya ayam Ayam Saus mentega Atau saus padang Gitu lah Dan Beralih lagi Di sebelah sini Ada aneka bubur Ini bubur manis Ini bubur sum-sum Terus juga ada bubur Kayaknya ini bubur manado ya Bubur Bener gak Tuh Ada jagungnya gitu Nah ini topiknya Menggoda sekali Ati ampelanya Aduh Ati ampelak Telur puyuh Sama bubur ayam Itu kan juara ya Bubur Bubur ala Gerobak gitu Tapi ini versi mewah Nah ini Salat-salatnya Pilihan bumbunya Juga banyak Terus ini ada Granola Ada apa Kalau misalnya Bubur Mau sarapan-sarapan Sehat Nah ini aneka Serealnya tuh Aneka serealnya Taruhnya lucu ya Kotaknya Terus ini ada Minuman Susu Juice Juice nya juga Ada yang chill Sama ada yang fresh Gak perlu khawatir Kalau bubur Mau juice yang segar Ada jamu Terus ini Aneka Slice fruit Ada whole fruit Nya juga Tuh Buah-buahannya juga Kelihatan seger-seger Banget Dan manis Bocan udah cobain Ini buahnya bukan Yang enak dilihat doang Tapi juga dirasain enak Karena buahnya manis Terus ini masih ada Makanan tambahan lainnya Ada Apa nih Tomat Ada telur Ini masih belum Egg corner ya Kalau Bubur Mau telur yang beda lagi Tenang Ada Egg corner Khusususnya Nah ini Sosisnya juga unik Bubur Itu sosisnya Berasa daging Semua Makannya tuh Sampai seret Karena Komposisinya Kayaknya emang 90% daging Bukan yang kebanyakan Tepung gitu Itu sosisnya Beda banget Nah Kalau di sebelah sini Ini Aneka dimsam Sama Aneka gorengan Tadi yang agak Sedikit kelewat itu Itu Untuk Kalau misalnya Bubur Mau order yang menu Dari meja tadi Itu pesannya disitu Atau bisa Minta ke waitress Nya juga bisa Nah ini Aneka Mie Mie sama Ada bakso juga Tuh Ini soto nih Mie sama soto Nih Bubur Ada soto ayam Terus Ini Bocan gak tau Ini apa Karena gak ngambil Keliatannya Kayak bubur Biasa sih Nah Bocan ngambilnya Ini nih Bakso Bakso Pagi-pagi Sarapan udah bakso Gitu kan Terus Bubur siang Semalem belum puas Makan sushi Tenang Bisa makan sushi Lagi disini Cuma bedanya Gak ada sashiminya Ini ada susinya aja Nah ini buat si kakak Ini sarapan Ronde pertama Bubur Kan menunya Banyak banget tuh Gak mungkin Kalau langsung Abis ambil semua Ini kita ambil Ronde pertama Kalau kurang Kita nambah lagi Nah ini Nambahnya Ini ada Egg and stick Ini salah satu Menu favorit Kalau sarapan Di hotel Bintang 5 Kalau ada pilihan Menu ini Bubur harus coba Jadi ini Kayak daging stick gitu Dicampur Sama telur Sama hash brown Itu enak Jadi setiap hotel Itu beda Tipe egg sticknya Nah kalau yang tadi Tipe egg sticknya Sticknya kayak ada Rasa rempah-rempah Rempah-rempah Kayak apa ya Bubur Kayak tumis daging Gitu lah Beda Nah kita lihat Fasilitas lainnya Ya Bubur Kita mau lihat Tempat spanya Jadi walaupun Bocan Lagi gak bisa spa Karena sedang Hamil besar Tapi Bocan Mau kasih lihat Bubur Tempat spa Di Raffles Kayak apa Nah ini tempat Spanya Ada yang couple Sama ada yang single Terus juga Ada batapnya Sama ada tempat Steamnya juga Nah ini Lockernya juga nih Ruang lockernya rapi Terus kalau untuk Tempat steam itu Bubur Bisa Akses ya Walaupun gak spa Kalau spa kan bayar Nah kalau tempat steamnya itu free Jadi Bubur Gak perlu Bayar Pesan spanya Nanti bisa nanya aja Sama staffnya Mau steam gitu Nah ini ruang steamnya Tapi kalau Bubur Mau spanya Juga gak apa-apa Karena spanya Pastinya premium Disini kan Dan udah Keliling Lihat tempat spa Sekarang kita mau Ke area kids club Nah ini kids club Indoor Kalau kemarin kita udah Lihat tempat main Yang di outdoor Ini yang indoornya Tuh mainannya juga banyak Mulai dari Mandi bola Perosotan Terus juga ada Mengwarnai Segala macem Seru sih Dan sampingnya Itu ada Tempat gym Bubur Jadi untuk Wellness facility Satu lantai itu Pool Spa Gym Sama kids club Dan Taman Jadi enak Semuanya Terpusat Di satu area itu Nah ini Gymnya juga cukup luas Dan alat-alatnya Juga lengkap Bubur Bisa Bercurah Keringat Memandang Ibu kota Nah kalau anak Bocot Dia seneng main-main disini Sambil jalan-jalan Sambil nikmatin taman Lari-lari Tuh Tamannya bagus Walaupun Apa namanya Di sekelilingnya tuh Ada gedung pecakar langit Gitu ya Tapi itu justru Malah jadi kayak Trademark Di Jakarta Gitu kan Nah salah satu Service lain ya Kalau di hotel Bintang 5 Kalau kita berenang Itu dapet Welcome drink juga Bubur Nah di raffles juga nih Jadi ada staffnya Yang keliling Kalau ada tabu baru gitu Dateng ke pool Ditanya dari kamar nomor berapa Mau anduk berapa Sama disediain welcome drink Beneran Servisnya bagus banget ya Terus disini kita bisa santai-santai Suasananya kayak Ala-ala Bali Walaupun masih di tengah kota Jakarta gitu kan Tapi bisa nikmatin angin Bisa berendam Di jacuzzi sini juga Enak banget Beneran worth it deh Staycation di raffles tuh ya Karena fasilitasnya lengkap Nah ini anak-anak kepanasan Mereka gak mau main Di kolam panas Mereka maunya berenang Udah selesai Mandi Kita sekarang Masih ada satu agenda terakhir Kita mau art tour Jadi ini ada Hidden activity Di hotel raffles Katanya tuh kita bisa ikutan Artur Nanti dapet buku nih Tentang lukisannya Hendra Gunawan Terus Tentang Tema-tema lukisan Yang dipajang Di hotelnya Nah Arturnya itu Dimulai dari Depan sini Bob Wars Mulai dari pintu masuk Kita disambut sama Staffnya Yang pake baju adat solo Terus ternyata Landscape depan Dan liukan Kanopinya Ini juga ada unsur Seninya Ini gak sembarangan Terus nanti kita juga Bakal dijelasin Tentang logonya Si raffles Pokoknya semuanya deh Dan tournya tuh Nanti sampe Beberapa lantai Bisa makan waktu Satu jam sendiri Kayaknya kalo bocan Jelasin satu-satu Wah nanti videonya Kepanjangan Jadi bocan Jelasin sekilas-sekilas Aja palingnya Jadi Buat liat Art tournya itu Ada di lobby Rifle hall Terus juga di raffles Club Sama di area pool Taman Tempat spa Koridor lift Ballroom Sampai di The Writers Club Nah kalo boborus Notice Di tiap lift Di atas lift itu Ada lukisan kayak gini Ini beda-beda Temanya Kayak ini nih Ini contohnya Temanya tuh Penjual ikan Tuh Ini lukisannya Hendra Gunawan Terus art tournya Lucu ya menangkap Menangkap kupu-kupunya Kelihatan kayak Deket banget gitu Kelihatan real banget Udah selesai Arthur Nanti tuh kita disuguhin Sama minuman Terus dapet boneka juga Bocan seneng banget Dapet kesempatan Arthur ini Karena Kalo gak ikutan Gak ngerti nanti Ya kan Gak ngerti Ngeliatnya cuma Yang paling Ih lucu ya Lucu gitu doang Tapi gak ngerti Arti filosofinya tuh apa Nah ini Enak banget Kalo Bobors Ikut Arthur Sama anak-anak Selain nambah wawasan Dapet boneka juga Dan sekian Review Raffles Jakarta Dari Bocan Videonya panjang banget 30 menit Semoga bisa menghibur Bisa nambah referensi juga Buat Bobors Yang penasaran Dalemnya Raffles tuh Seperti apa Kita udah Bedah hotelnya Sampai ke Arthur-Arthurnya Semoga Bobors Puas dengan video kali ini Terima kasih Udah nonton Dadah